Mau tanya, kalau sholat dalam sholat, sujud bolehkah berdoa dengan dalam hati menggunakan selain bahasa Arab? Bapak, sujud itu sangat ditekankan kita banyak-banyak berdoa. Ini buat yang udah. Rasulullah bersabda fa'ammas sujud ada pun sujud bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu itu. Rasulullah menyuruh kita dalam sujud itu bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Tapi ingatlah ya, bukan cuma sujud terakhir aja, Pak. Semua sujud. Semua sujud. Jadi, waktu kita sujudnya banyak-banyak berdoa. Tapi masalahnya, Ustaz, saya gak bisa bahasa Arab. saya pengen berdoa dari diri saya sendiri. Boleh gak pakai bahasa Indonesia? ikhtilaf para ulama. Apakah boleh atau tidak? Sebagian mengatakan boleh, gak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berdoa dalam sujud. Dan Allah mahat tahu bahwa diantara hamba-hambanya pasti ada yang tidak bisa bahasa Arab. Ada yang mengatakan gak boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi cukup di hati saja. Yang lebih selamat, cukupkan dengan doa-doa Rasul. Karena doa Rasul itu sebetulnya sudah mencakup loh, Pak. Coba. Doa sapu jagad. Allah ma'atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada benar artinya apa? Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di ah. Semua kebaikan yang Bapak minta itu masuk dalam ayat itu. Iya kan? Makanya doa-doa Al-Quran dan hadith itu sifatnya global. Supaya apa? Supaya masuk semua perkara. Sementara kita maunya yang detail. Iya. Padahal kalau kita doanya Masya Allah. Kalau Bapak Bapak udah hafal berapa doa Rasul? Doa Rasul itu puluhan bahkan ratusan, Pak. Masalahnya karena kita yang gak mau ngapalin jadinya susah. Padahal kalau kita ngapalin itu doa-doa-doa Rasul yang sahih Masya Allah. Itu sudah mewakili semua yang kita minta kepada Allah. Semua yang kita inginkan Insya Allah. Iya. Apa sih bedanya Ria sombong ujub dan takabur. Ria Ria itu artinya ingin dilihat orang. Sehingga kita mengharapkan ujian orang tersebut. Iya. Bapak lagi sholat tahajud update status sedang tahajud. Bapak iya baca Quran update status jadi semua ibadah Bapak pengen kelihatan orang. Hati-hati loh, Pak. Ria itu doa sirik kecil tapi lebih berat dari dosa besar, Pak. Rasulullah salam bersabda dalam hadis berat muslim. ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka di hari kiamat itu. Siapa? Yang pertama orang alim dan qari yang kedua orang yang mati syahid yang ketiga orang yang berinfak lalu orang yang alim dan qari dipanggil oleh Allah. Apa amalmu waktu di dunia? Si alim berkata dan qari ini Ya Allah dahulu di dunia aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena engkau Ya Allah maka Allah berfirman kepada dia kamu dusta dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama dahulu kamu baca Quran karena ingin disebut qari dan kamu sudah mendapatkan titel itu diseret 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 dan dimasukkan ke dalam api neraka yang ketiga orang yang berinfak dipanggil oleh Allah apa amalanmu kata dia ya Allah tidak ada satupun jalan yang suka engkau untuk diinfak padanya kecuali aku sudah berinfak disitu karena engkau Ya Allah Allah berfirman kamu dusta dahulu kamu berinfak hanya karena yang disebut dermawan maka ia pun diseret ke dalam api neraka tu lihat pak ngeri ria itu makanya hati-hati deh dari yang namanya ria itu sombong kalau sombong sudah saya jelaskan tadi sombong itu kata Rasulullah apa menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia ujub ujub itu merasa bangga dengan diri karena dia merasa punya kelebihan ujub ya dan ujub termasuk syirik kecil bisa membatalkan amal kalau bapak nih biasanya si ujub itu pak muncul setelah beramal kalau ria itu biasanya muncul sebelum atau setelah beramal tapi kalau setelah berasal kelebihan munculnya sebelum dan sedang tapi kalau setelah beramal ujub biasanya yang muncul dan ujub pun bisa membatalkan amal kalau kita merasa ujub dengan amal soleh kita misalnya batal amalan kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala takabur takabur itu artinya sombong cuman takabur bahasa Arab sombong bahasa Indonesia jadi sama apa hukumnya orang Islam yang memperolok syariat Islam waduh pak mengerikan masa syariat Allah diolok Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam curhat At-Tawbah tentang nasib orang-orang yang memperolok agama Allah kalau kamu bertanya kepada mereka kenapa kalian memperolok seperti itu mereka berkata kami hanya bercanda saja katakan katakan kepada mereka apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian perolok jangan minta alasan kalian sudah kafir setelah keimanan kalian kata Allah itu dalam surat At-Tawbah itu ayat sebab turunnya ayat itu apa pak itu ketika itu di perang di perang ahzab apa di perang kondak apa saya lupa ada orang munafik berkata kepada para sahabat yang hafal yang hafal Quran apa kata orang munafik ini aku belum pernah melihat ada orang yang paling pengecut dan yang paling doyan makan dari para kori itu akhirnya seorang sahabat marah dan berkata dusta kamu aku akan laporkan kamu ke Rasulullah akhirnya orang ini ketakutan ternyata Allah turunkan ayatnya tadi sementara si orang ini berkata Ya Rasulullah aku cuma bercanda aja kok Ya Rasulullah maka Allah turunkan ayat tadi jika kamu bertanya kepada mereka mereka akan berkata kami hanya bercanda saja katakan kepada mereka apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok jangan lagi kalian minta alasan kalian sudah kafir setelah keimanan kalian kata Allah seorang mu'min yang ada di hatinya sekecil apapun keimanan dia akan menghormati syariat Allah dia akan menghormati ayat-ayat Allah dia akan menghormati Allah dan Rasulnya ini kok Allah dan Rasulnya malah jadi bahan olok-olokan ini bisa membatalkan keimanannya suami istri sama-sama bekerja dan sama-sama membangun rumah dari kedua gaji suami istri tersebut pertanyaannya rumah tersebut jadi waris siapa ketika salah satu diantara mereka meninggal ketahuilah saudaraku dalam islam itu harta suami sama harta istri harus dipisah supaya apa kalau suami meninggal harta istri gak ikut-ikutan dibagi-bagi sebaliknya juga harta istri pun harus dipisah nah sekarang diperkirakan aja deh dulu suami sama istri sama besarnya apa enggak oh diperkirakan sama besarnya yaudah kalau begitu 50-50 aja bagi tuh berarti 50% milik istri 50% milik suami kalau begitu 50% nya saja yang diwariskan 50% nya karena itu hak istri ya sudah gak boleh kalau memang ternyata yang meninggal istrinya dulu eh suaminya terlebih dahulu ya apakah ada dalil yang suhi tentang menghatamkan Al-Quran minimal dua kali dalam setahun Rasulullah s.a.w. memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As hadisnya suhi dari muslim kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr hai Abdullah khatamkan Quran setiap sebulan sekali kata Abdullah hai Rasulullah aku mampu lebih cepat dari itu kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali kata Abdullah aku mampu lebih cepat dari itu hai Rasulullah kata Rasulullah khatamkan dalam 7 hari sekali kata Abdullah aku mampu lebih cepat dari itu hai Rasulullah kata Rasulullah kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali kata Abdullah aku mampu lebih cepat dari itu hai Rasulullah kata Rasulullah tidak ada kebaikan bagi orang yang menghatam Quran lebih cepat dari 3 hari berarti hadis itu menunjukkan paling banter satu bulan khatam bukan setahun dua kali pak sebulan sekali ini menunjukkan kita sangat dianjurkan sebulan sekali khatam kalau kita kan khatamnya Ramadan doang setelah Ramadan tidak selesai juga ini tidak bagus kalau bisa kita khatamkan sebulan sekali bagus tapi kalau memang tidak bisa juga dua bulan sekali tidak masalah yang jelas hadis tersebut menunjukkan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran sebutkan dalam hadis Riyad Ahmad dan yang lainnya dan hadis itu sahih man qaro'alku mi'at ayah fi laylah fa ka'annama qawmal laylah siapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam seakan-akan ia sholat semalam suntu seratus ayat banyak gak ya banyak sih tapi kalau dibiasain gak banyak sebetulnya cuman butuh pembiasaan aja apakah sepupu sepupu laki-laki kita dari ayah boleh menjadi wali nikah selama masih ada yang lain gak boleh selama masih ada ayah gak boleh selama masih ada kakak gak boleh selama masih ada paman gak boleh kalau semua sudah tidak ada adanya sepupu baru itu atas pendapat sebagian ulama sementara sebagian ulama mengatakan hendaknya wali hakim apakah di akhirat kita akan bertemu dengan Allah ya kalau masuk surga kan Allah menyebutkan dalam Rasulullah sama sabda Allah berfirman dalam surat Yunus bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kepada mereka surga dan tambahan Rasulullah s.a.w. bersabda yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah li ashabil jannah pada hari pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga ya ahlal jannah hal azidukum min syai' wahai penduduk surga maukah aku tambahkan untuk kalian sesuatu maka penduduk surga berkata kepada Allah ya ya Rabb alam tubayyut pujuhana watudkhilnal jannah bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga ini saja sudah cukup ya Allah apalagi yang mau ditambah maka Allah pun membuka tirainya maka penduduk surga pun melihat wajah Allah dan tidak ada yang lebih indah dari melihat wajah Allah di surga semua kaum mumin kan melihat wajah Allah di dunia kita belum melihat Allah satu-satunya yang belum pernah melihat Tuhannya hanya orang beriman saja di dunia selain orang beriman sudah melihat Tuhannya di dunia iya hanya kita yang belum melihat Tuhan kita maka nanti di akhirat orang-orang yang kafir kepada Allah tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala hanya orang beriman saja yang bisa melihat Allah Rabbul Izzati wal Jala Alhamdulillah makanya kalau pengen melihat Allah kalau gitu istiqomah sampai meninggal dunia di atas keimanan kalau kita masuk surga kita bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala bihan hidayah itu kan harus dikejar karena hidayah tidak datang sendiri bagaimana jika dalam mengajar hidayah kita kurang mendapat dukungan dari orang tua ustad apa yang harus kita lakukan kalau orang tua tidak mendukung jangan mengandalkan orang tua kita yang harus berusaha ilmu itu ada dua macam ilmu itu ada yang fardu wajib dan yang wajib ada dua macam ada yang wajib fardu a'in setiap muslim wajib belajar seperti tentang tawhid segala sesuatu yang meluruskan keimanan itu fardu a'in yang kedua fardu kifayah para ulama bersepakat dalam ilmu yang sifatnya fardu a'in tidak perlu izin orang tua ada pun kalau itu fardu kifayah ya itu wajib dengan izin orang orang tua ya apa benar ada yang mengatakan begini jangan berbaring ketika azan nanti jenazah kita jadi berat jangan berbicara ketika azan nanti kita tidak bisa mengucapkan kita dapat mengucapkan la'ilallah ketika hendak meninggal itu hadisnya palsu pak bukan sabda rasul bukan ya jenazah menjawab adan hukumnya apa cumhur ulama mengatakan sunnah bukan wajib gara-gara meninggalkan yang sunnah jenazahnya jadi berat yang kedua para ulama mengatakan jenazah berat atau ringan itu bukan tanda dia husnul khotimah atau enggak kalau badannya gembrot ya berat atau pak enggak mungkin badannya gembrot atau ringan enggak mungkin itu kita menganggap kalau jenazah berat itu banyak dosa belum tentu belum tentu kata siapa yang kedua menjawab azan apa ada keterangannya di rasul kalau kita menjawab azan harus duduk enggak ada bukankah disebutkan dalam ayat yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri ketika duduk ketika berbaring itu lihat Allah mengatakan mengingat Allah berdikir boleh ketika berdiri boleh ketika duduk boleh ketika berbaring dalam hadis Aisyah Rasulullah bersabda adalah Rasulullah berdikir pada setiap keadaannya baik berdiri duduk maupun berbaring makanya dari itu hadis tersebut batil tapi aneh pak itu hadis laris di kalangan kita you share kemana-mana mungkin yang yang bikinnya tujuannya baik sih biar memotivasi tapi kan caranya dengan berdusta atas nama Rasul sementara Rasul bersabda man kagaba alaya muta'amid dan faliyatab wak makadahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka tuh lihat hati-hati jangan jangan seenaknya men-share hadis ini ada hadisnya bagus nih bagus nih ternyata palsu yang nyebelin gini pak ah palsu-palsu juga hadis etak aja hadis palsu itu dusta atas nama Rasul pak gak boleh disebarkan gak boleh apa hukum pacaran haram nih dengerin yang namanya pacaran berdua-duaan gak sementara Rasul Besabda tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahrum keculing ketiga setan yang namanya pacaran pegang-pegangan gak seringnya begitu nih dengerin Rasul Besabda lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahrumnya dengerin perempuan laki-laki yang lagi jatuh cinta pacaran dia itu banyak ingat Allah itu banyak ingat pacar sedikit dikirnya kepada Allah banyaknya ingat pacarnya mau makan ingat dia mau minum ingat dia mau buang air juga ingat dia semua ingat dia padahal kan kewajiban kita ingatnya Allah dikir sama Allah yang keempat orang pacaran itu kurang beriman sama takdir kenapa takut nanti ini disambar orang kalau Allah takdirkan dia bukan jadi istrimu kamu pacaran 20 tahun juga gak bakalan akhirnya dosanya jelas jodoh belum tentu jadi gimana dong beriman sama takdir jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang solehah jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang mau menaati Allah dan rasulnya udah tinggalkan pacaran islam tidak mengenal pacaran sebelum menikah islam hanya mengenal pacaran setelah menikah kalau ada orang berkatakan saya pengen kenal dulu lah ya akhir pacaran itu kamuflase si perempuan akan memperlihatkan yang baik baiknya aja si laki-laki juga begitu pas habis menikah kok kamu dulu gak begini sih ya jelas lah gak usah pacaran bismillah aja kalau kamu mau senang sama akhwat itu datang ke rumah bapaknya pak saya mau melamar anak bapak nih kalau ternyata perempuannya gak mau yaudah jangan dimaksa maksa jangan datang ke dukun cari akhwat lain nih terkadang pacaran ini mengerikan di zaman sekarang akhirnya berzina lah terjadilah berzinahan dimana mana na'udzubillah disini sangat banyak tanah wakaf tapi digunakan untuk kepentingan pribadi itu dosa tanah wakaf itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi wakaf ya wakaf untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan apa pribadi iya jadi tanah wakaf itu harusnya dimanfaatkan betul untuk hal-hal yang sifatnya ya umum sesuai dengan tujuan wakafnya buat apa bila ria muncul pada diri kita lalu kita istighfar tetapi ria itu muncul kembali setiap muncul tahan lagi tahan lagi tahan lagi kalau kita tahan insyaallah tidak berpengaruh apa-apa tapi kalau dibiarkan itu yang berbahaya maka setiap kali muncul ria langsung kita tahan langsung kita tahan istighfar pada Allah insyaallah itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa ternyata banyak juga bagaimana sikap terhadap istri yang selalu durhaka sama suami ustad padahal sudah selalu dinasehati pertama suami janganlah mengharapkan istri itu tak pernah punya salah sama sekali Rasulullah s.a.w. mensifati wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok kata Rasulullah s.a.w. istausu bin nisa'i khairan fa innahun na khulitna min dila wa inna a'waja syai'i minad dila a'lah fa in zahabta tuqima kasarta fa in taroktaha ma zalat a'waj fa istausu bin nisa'i khairan berbuat baiklah kepada para wanita bersikap baiklah kepada para wanita karena mereka tercipta dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas kata Rasulullah kalau kamu pas-pas apa paksa untuk lurus patah dan kalau kamu biarkan dia tetap bengkok caranya bagaimana istausu bin nisa'i khairan itu bersikap baik jadi kalau perempuan itu dikerasin biasanya tambah bengkok meluruskan perempuan tidak bisa dikerasin harus dirayu perayu harus pintar ngerayu istri antum dirayu di ini ma masya'Allah ya betapa indahnya dirimu ketika kamu berjilbab ya kayaknya di dunia ini tidak ada yang lebih cantik dari kamu ma masya'Allah dipuji-puji tapi jangan digejerotin habis itu pak ya itu tapi kalau memang ternyata sudah berbagai macam cara lembut sudah ini sudah tetap aja ya ini istrinya gak apa akhlaknya buruk maka kalau begitu ganti engsel pintu aja pak maksudnya apa ya cari istri lagi ya sekarang bapak menikah tapi ternyata rumah bapak jadi neraka gimana sudah di dunia kita sengsara di akhirat lebih sengsara lagi gak mau kan tujuan menikah apa sih kita pengen bahagia dong tujuan menikah apa sih kita pengen masuk surga dong tapi kalau dengan menikah saya masuk neraka saya gak mau iya maka jadikan rumah tangga itu sebagai apa wasilah menuju surga iya bagaimana hukumnya membuat suatu disini membuat suatu komunitas dan nama komunitas itu adalah calon bidadari surga apa ini boleh apakah itu tidak termasuk tazkiyah tidak ada satupun sohabiyat dahulu yang merasa dirinya pasti masuk surga abu bakar sudah dijamin oleh rasul masuk surga abu bakar umar utman tapi gak ada satupun diantara mereka merasa dirinya pasti masuk surga rasulullah sudah dijamin masuk surga pasti itu tapi apa kata rasulullah kepada seorang wanita amawallah wa ana la adri mayuf alubi wa ana rasulullah demi Allah aku pun tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada aku pada rasulullah sudah dijamin masuk surga makanya itu jangan merasa kita sudah soleh terkadang maaf ya sebagian kita kalau dapat terjeki bilangnya apa lumayan terjeki anak soleh jadi emang sudah soleh merasa dirinya soleh seakan-akan kalau dapat terjeki tandanya kita soleh belum tentu komunitas calon penduduk penduduk surga waduh masya Allah yakin benar nih berat berat kalau ulama terdahulu Al-Hasan Al-Basti mereka takwanya kepada Allah luar biasa tapi tidak ada satu pun diantara mereka ada yang berani berkata saya takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut karena takut dusta iya memang kita takut sama Allah tapi benarkah kita sudah takut dengan sebenarnya takut belum tentu diantara 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 Terima kasih.